Hai guys kembali lagi di channel Epra, kali ini kita akan mengeksekusi handphone Samsung A03 Core Handphone ini mengalami terkunci akun Gmail setelah yang punya handphone ini mereset handphonenya Dikarenakan juga sebelum mereset handphonenya, yang punya handphone lupa untuk menghapus akun Gmailnya Dan akun Gmail yang lama, konsumennya juga sudah lupa Bisa dilihat disini ada menu selamat datang, lalu kita klik mulai untuk memastikan apakah handphone ini terkunci akun Gmail atau tidak Kita klik berikutnya Lalu kita hubungkan dengan wifi atau tethering Disini sudah terhubung ya teman-teman, lalu kita klik berikutnya Handphone menyiapkan ponsel Anda, kita tunggu saja sampai menu berikutnya Lalu muncul tampilan seperti ini Dan handphonenya meminta gunakan akun Google saya ya Dan sebelumnya juga memang orang yang punya ini lupa dengan polanya Otomatis dia coba menghapus polanya, tetapi untuk akun Gmail yang lama pun dia juga lupa Coba kita klik gunakan akun Gmail Memeriksa info, kita tunggu Nah bisa dilihat disini ada verifikasi akun Anda Yang artinya handphone ini meminta akun Gmail yang lama Bagaimana cara mengatasinya? Simak dan tonton video ini sampai selesai Kali ini saya akan menghapus akun Gmail Menggunakan aplikasi Unlook Tool ya teman-teman Untuk prosesnya saya akan melakukan proses test point Oke kita buka terlebih dahulu Handphone ini dari casing backdoor belakangnya kita buka Kita matikan handphonenya Dan kita buka casing belakang Pertama-tama kita lepaskan terlebih dahulu Untuk konektor dari simnya Kita buka seperti ini Selanjutnya kita lepaskan casing bagian belakang Kita congkel menggunakan kuku saja ya teman-teman ya Kita putar keliling seperti ini sampai casing ini terbuka Jika sudah terbuka kita angkat casing backdoor atau casing belakangnya Angkat saja seperti ini Oke pelan-pelan Kita letakkan di tempat yang aman Sekarang tugas kita akan melepaskan baut yang ada di atas sini Jadi hanya baut yang menutupi casing mesin di belakang ini saja Untuk baut yang di bawah itu tidak perlu Ingat proses ini kita lakukan dalam kondisi handphone sedang mati Oke kita lepaskan bautnya Jika sudah terlepas kita congkel bagian casing yang menutupi casing mesin ini Dengan cara kita congkel dari bagian atas Oke kita congkel seperti ini Lalu handphonenya terbuka seperti ini Oke bisa dilihat ya teman-teman ya Untuk titik test pointnya Kita akan menghubungkan Menggunakan pinset Oke seperti ini ya teman-teman ya Di sini ada dua Dua node ya Dua titik ya teman-teman ya Jadi kita akan menghubungkan Titik yang ini Ini ya bisa dilihat ya teman-teman ya Titik yang ini Yang sebelah kanan Ini ada dua titik Yang sebelah kanan kita hubungkan ke kaleng mesin atau ground ini Jadi posisinya seperti ini Jika sudah seperti ini Kita tancapkan kabel data yang terhubung dengan komputer Oke paham ya teman-teman ya Ingat handphonenya dalam keadaan posisi mati Untuk memastikan apakah handphone ini mati Kita cabut lalu kita pasang lagi Konektor baterenya Oke Sekarang kita test point Oke Untuk teman-teman yang tidak mengetahui apa itu test point Test point adalah proses di mana handphone ini Akan kita eksekusi dan terbaca di komputer Jika kita tidak melakukan test point ini Maka handphonenya tidak bisa terkoneksi Atau tidak bisa ke mode Untuk pembayasan atau pembukaan dari akun gmailnya Jadi kita harus melakukan test point seperti ini Oke Kita lakukan Ini ada kabel data yang sudah terhubung dengan komputer Lalu titik test pointnya Bisa dilihat ya teman-teman ya Lalu jika sudah terhubung seperti ini Antara ground dan titik test pointnya Menggunakan pinset Kita tancapkan kabel data yang terhubung di komputer Oke Jika sudah seperti ini Kita langsung saja fokus ke komputer Bisa dilihat disini adalah tampilan dari aplikasi Unlook Tool Dan disini Kita pastikan drivernya sudah terhubung Yaitu di kom itu ya Spectrum ya Drivernya ya teman-teman ya Lanjut kita fokus ke Samsung Kita klik Kita tunggu saja sampai tampil mode-mode dari Samsung Maksudnya model ya teman-teman ya Lalu kita ketikkan model handphone kita yaitu A03 Core Kita pilih yang bagian atas Oke Muncul tampilan sebelah tengah ya Lalu kita pilih Brom atau EDL Selanjutnya kita klik Erase FRP Maka bisa dilihat di bar sebelah kanan Muncul tampilan Erase FRP Yang artinya proses pembukaan akun Gmail sedang berlangsung Kita tunggu saja sampai 100% Oke Waktunya cukup singkat ya teman-teman ya Tidak membutuhkan lama Handphonenya akan terbuka akun Gmailnya ya Ditunggu saja Oke Bisa dilihat FRP oke FRP oke Yang artinya handphone ini sudah selesai kita eksekusi Dan sekarang kita fokus ke handphonenya Oke setelah kita reset menggunakan komputer Bisa dilihat handphonenya akan muncul dan restart Lalu muncul tampilan seperti ini Kita cabut kabel datanya Lalu coba kita setup atau kita atur Sampai ke menu tampilan awal Apakah handphone ini masih terkunci dengan akun Gmail atau tidak Oke kita coba Selamat datang Lalu kita klik mulai Lalu kita checklist ya Beri tanda Saya telah membaca dan menyetujui Lalu kita klik berikutnya Dan disini sudah ada muncul tulisan Tulisan lewati ya Yang dari awal ini lewati tidak ada ya Setelah kita reset menggunakan aplikasi unlock tool Menggunakan PC Maka handphone ini muncul tulisan lewati Kita klik lewati Lalu kita pilih jangan salin Oke kita teruskan Kita tunggu sebentar Lalu muncul layanan Google seperti ini Kita klik lainnya Kita klik lainnya lagi Lalu kita pilih setuju Dan disini kita diminta untuk Memberikan kata sandi pola atau pin Kita lewati saja terlebih dahulu Lalu kita pilih lewati saja Lalu kita pilih lewati juga disini Lalu berikutnya Dan Tidak ada muncul tampilan untuk memasukkan akun Gmail ya teman-teman ya Dan disini ada tulisan Anda sudah siap Lalu kita klik selesai Kita lihat Apakah handphonenya masuk Dan handphonenya sudah masuk ke tampilan awal handphonenya Dan disini handphonenya sudah tidak terkunci akun Gmail lagi Bisa dilihat ya teman-teman ya Samsung A03 Core Oke sekianlah tutorial Untuk membuka atau membaipas akun Gmail Dari Samsung A03 Core ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Agar lebih semangat lagi kami Untuk membuat video-video terbaru Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh